Intro Mbak Mijan sebut Ningsi Tinampi tak tulus Minta maaf mirip Andika Pratama hingga Pansos Mbak Mijan sempat melontarkan sindiran Kalau bukan Ningsi Tinampi yang sakit jiwa melainkan dirinya Dan semua orang hingga memutuskan untuk ikut meminta maaf Sembari tertawa geli Paranormal Ningsi Tinampi akhirnya meminta maaf soal ucapannya beberapa waktu lalu Sebelumnya Ningsi sempat mengaku bisa memanggil malaikat hingga Nabi Muhammad Saya mohon maaf untuk seluruhnya terutama umat Islam semuanya Rasul tidak bisa diduplikat bentuknya serunya di unggahan video Youtubenya Saya mohon maaf sebesar-besarnya pada waktu aku membuka itu Itu dengan tujuan satu mengingatkan kita semua Lepaskan kita dari maksyat dan kita kembali lagi tobat kepada Allah Namun di sisi lain Ningsi masih ngotot punya ilmu yang mengklaim bisa berkomunikasi dengan Nabi Muhammad Bukan aku mengada-ada Allah memang memberikan itu dengan tujuan Agar saya mengingatkan seluruh umat Islam Agar Islamnya kembali Kalau saya sesat-sesatnya di mana? Karena saya bisa berkomunikasi dengan Rasul Memang saya bisa melakukan itu Tapi saya diutus untuk melakukan ini dan ini Kata Ningsi Menanggapi sikap Ningsi Mbah Mijan kembali bersuara Oke baiklah Setelah saya baca ini pelan-pelan Saya hayati dan saya pahami dengan seksama Ternyata yang sakit jiwa adalah kita semua Bukan dia Jadi saya juga minta maaf guys Kata Mbah Mijan Di Twitter pun Mbah Mijan juga terus menyentil Ningsi dengan kicauan sarkasme Tak cuma Mbah Mijan Sejumlah pihak juga menyindir Ningsi mirip dengan Andika Pratama Yang meminta maaf via Youtube Dan diduga demi pansos Sudah minta maaf Mbah Mijan Walaupun naruhnya di konten sama kayak Andika Pratama Yang penting minta maaf Kata akun Lambetura Eh setelah Mbah Baca Ternyata dia emang bener-bener dah Dan kita semua yang sakit jiwa Kata Mbah Mijan Membalas Minta maaf seharusnya tulus Bohong minta maaf dengan kebohongan baru Tidak segampang itu Orang panggil-panggil malaikat dan rasul Memang dia Tuhan bisa perintah-perintah Kalau bilang mimpi Tidak segampang itu orang bisa bermimpi bertemu rasulnya Kalau jin sekutunya Yang menyaru bisa jadi ponari barulah Kata nether Sudah memang kita yang sakit jiwa Bukan dia balas Mbah Mijan Dengan emosin tertawa Itulah guys Perseteruan yang melibatkan Mbah Mijan dan Ningsiti Nambi Dan akun Lambetura Bagaimana mood kalian guys Jangan lupa komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya